Ulama membagi tiga rinciannya untuk menutupi anggota sujud, terutama wajah, kalau yang lain tidak ada masalah. Lutut itu selalu tertutup ketika sujud, kan tidak mungkin ya. Seluruh anggota sujud harus terbuka, tidak boleh ada yang tertutup. Nah bagaimana lututnya? Karena lutut termasuk anggota sujud. Tapi untuk wajah, nah ini ada perhatian khusus. Parulama menjelaskan ada tiga jenis yang menutupi wajah. Satu, wajah tertutupi oleh anggota sujud yang lain. Sehingga orang sujud misalnya begini. Allahu Akbar. Dia sujudnya begini, ditahan pakai tangan. Maka batal sholatnya. Yang kedua, yang menghalami wajah ketika sujud adalah pakaian yang dia pakai. Contoh jilbab, yang ketika dia turun, pasti nanti akan ke depan. Sehingga saat dia sujud, mungkin dia sujud di atas jilbab. Yang kedua seperti ini, ada yang menjelaskan hukumnya makroh, tapi secara pribadi saya mengatakan hukumnya boleh. Yang ketiga, ada orang yang jilbab panjang, atau ada orang yang menutupi mukanya Dengan alas apapun. Yang itu bukan pakaian. Seperti sejadah, kemudian apalagi misalnya, tikar-tikar dan seterusnya. Hukumnya tidak masalah. Jadi ada tiga ya. Wajah ditutupi oleh anggota sujud yang lain. Misalnya tangannya di atas depan. Batal. Yang kedua, ada orang yang menutupi wajahnya, tapi pakai baju yang dia gunakan. Contoh pakai jilbab tadi. Pendapat yang kuat, insya Allah tidak masalah. Yang ketiga, orang yang menutupi wajahnya dengan tikar, atau karpet. Hukumnya boleh. Wallahu'alam.